selamat menikmati selamat menikmati nah bagaimana itu bisa terjadi sobat nah akan saya jelaskan sobat ya namun bagi yang baru melihat channel ini sobat yang baru tau ya jangan lupa tekan subscribe sobat hidupkan loncengnya dan share ya sebarkan ya untuk mendapatkan informasi tentang ikan nila dan patin sobat kalau ikan patinnya sebesar ikan ini sobat ya sebesar ini yang sobat lihat video ini besar banget sobat ini bisa panjangnya 45 cm maka hal itu tidak akan terjadi artinya ikan nila yang banyak itu kemudian ada ikan patin ikan patinnya dikroyok itu tidak akan terjadi nah yang terjadi pada saudara kita itu setan bahadim itu itu karena yang jelas satu patinnya lebih kecil sobat yang kedua patinnya mungkin lebih kecil dan lebih sedikit artinya mungkin bisa jadi sendiri anak dan yang ketiga bisa terjadi di mana ikan nilanya itu sudah besar-besar banget ya besar-besar banget kemudian ikan patinnya jauh lebih kecil ukurannya ya jadi kalau nilanya sudah sebesar 20 cm 30 cm sementara patinnya kecil banget ya mungkin 5 cm bisa jadi sobat ya seperti itu dan yang paling penting adalah kondisi ikan nila pasti sedang lapar sedang lapar biasanya ikan nila itu tidak mau bertengkar atau tidak mau menyerang ikan yang lain karena ikan nila termasuk ikan peramah sobat ikan nila akan menyerang ketika dia menemukan satu sesama ekor jantan yang ketiga ada sesama ikan nilanya namun kalau sama ikan nila tidak akan menyerang yang bisa menyerang itu cuma ya ya lele sobat ya kemudian juga ikan cana atau ikan gabus begitu sobat patin sendiri walaupun sepertinya bengis wajahnya seperti itu bentuknya lah seperti itu berekor kemudian hitam kemudian ada sungutnya namun dia termasuk ikan yang ramah tidak suka gigit-gigit begitu sobat ya jawabannya dan satu lagi sobat saya baru ingat sobat ada kondisi dimana ikan nila itu agresif ya dia suka nyerang sana nyerang sini yaitu kondisi yang ini ketika itu si betina terutama yang jantan juga ya itu dalam masa memijah dalam masa bertelur ya jadi dia dalam raka melindungi anakannya baik yang dirami dalam mulutnya atau yang sekitarnya maka dia bisa bersifat bengis sobat ya sifat bengis dan kemudian dia bisa nyerang sana semua semua ikan nanti diserang termasuk nilainya sendiri begitu ya tambahannya sobat ya terima kasih sudah menonton video kali ini sobat ya bagi yang ingin tahu lebih banyak tentang ikan patin ikan nila ataupun gurumi bisa lihat video saya yang lain sobat ya tentang karakter ikan patin terutama memilih bagaimana jantan dan betinanya itu sangat penting informasinya sobat sebelum para sobat melakukan budidaya ikan nila ataupun ikan patin ataupun ketika mencampur ya silahkan lihat video-video saya karena apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya sobat oke sobat terima kasih demikian kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita dengarkan musik ini